Kejaksaan tinggi Sumatera Selatan kembali menahan satu orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari, berupa asrama mahasiswa di jalan Punto Dewo, Yogyakarta. Tersangka atas nama Derita Kurnia yang diduga berperan sebagai notaris dalam penjualan aset asrama mahasiswa tersebut. Di mana kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi itu berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP diperkirakan mencapai 10 miliar rupiah dalam bentuk tanah dan bangunan asrama mahasiswa yang dijual oleh para tersangka. Tersangka Derita Kurnia telah dijemput pasal sejak 7 Maret pagi. Dia seperti dikatakan asisten pidana khusus kejati Sumsel, Abdullah Nur Deni, akan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2 Palembang. Kemudian menjadi berpendapat terhadap tersangka Dika ini, diajukan permulaan upaya paksa. Akhirnya kita setuju dan kita lakukan upaya paksa penahanan mulai dari hari ini sampai dengan 20 hari ke depan. Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan empat tersangka dalam perkara ini yakni Zurike, Takada, Etik Mulyati, dan dua tersangka lain yang sudah meninggal dunia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan.